Haleluya, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan kami berdoa kiranya semua teman-teman dalam keadaan baik-baik sehingga tujuan Tuhan bisa tercapai di dalam kehidupan kita karena dia Tuhan yang baik, dia selalu rindu untuk menyatakan kebaikannya agar kita semua selalu menikmati kasihnya. Pada kesempatan ini kami kembali hadir dengan program kesaksian bagaimana Tuhan Yesus yang adalah Tuhan yang benar dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik yang mengasihi semua manusia. Dia tidak pernah memilih-milih harus dari golongan-golongan tertentu, harus dari Israel, harus orang Kristen, tidak. Tuhan Yesus mengasihi semua manusia. Kalau ada orang yang disebut orang Kristen itu hanya gelar karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kekristenan itu bukanlah kelompok sebuah agama tapi karena percaya kepada Tuhan Yesus maka disebut sebagai Kristen atau pengikut Kristus. Dan Tuhan Yesus menyayangi semua manusia dari lapisan mana saja, dari status sosial mana saja, dari yang punya pendidikan tinggi, pendidikan sedang, pendidikan rendah, bahkan sekalipun Anda buta huruf, tetap dikasihi Tuhan. Dia Tuhan yang baik. Dia mengasihi semua warna kulit, mau putih, mau sawo matang, mau hitam, mau abu-abu, mau tidak berwarna juga tetap Tuhan kasihi. Karena dialah yang menciptakan kita. Mau kita orang kaya, setengah kaya, orang miskin, bahkan miskin sekali Tuhan kasihi kita. Itulah Tuhan yang benar, Tuhan yang baik, Tuhan yang datang untuk semua manusia. Oleh sebab itu kami berdoa kiranya kebaikan Tuhan bisa hadir di dalam hidup saudara asal kita semua membuka hati. Dan pada malam hari ini bagaimana, sorry, pada siang hari ini kita akan hadir kembali dengan bagaimana Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Sehingga seseorang yang berlatar belakang dengan iman yang berbeda, yaitu yang tidak percaya Tuhan Yesus, saat dia mau bunuh diri, Tuhan Yesus datang menyelamatkan dia. Dan itulah Tuhan yang benar, Tuhan yang baik, yang mengasihi semua manusia. Dia tidak berkata, kau kan bukan orang Kristen. Apalagi mau bunuh diri, bunuh diri saja sana. Tidak. Ini sudah bunuh diri tapi diselamatkan Tuhan. Itulah Tuhan yang benar, Tuhan yang baik. Hanya orang yang bodoh saja yang tidak bisa mengerti kebaikan Tuhan. Karena manusia, maaf kata, seringkali disesatin sama setan, dibohongin sama setan. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dengan iman kita, jangan sampai kita tertipu, jangan sampai setan yang berbicara kepada kita, tapi kita kira Tuhan. Karena setan dengan segala macam tipu daya, dimulai dari Taman Eden, setanlah pembohong Bapak Pendusta, dialah biang kekejian pendusta. Dan dia terus membohongi manusia. Masa Tuhan berkolor? Masa Tuhan disalib? Masa Tuhan lahir dari rahim wanita? Itu karena banyak manusia yang tidak mau belajar. Kalau seandainya saja Anda mau belajar, maka saya percaya kebenaran itu akan mudah untuk Anda terima di dalam hidup ini. Oke, kita sapan darah sumber kita, Ibu Asi Murnia. Selamat sore. Mbak Asi, apa kabar? Sore. Baik, puji Tuhan. Shalom, Pak. Iya. Shalom. Haleluya. Terima kasih, Mbak Asi, sudah hadir. Dan kita bisa mendengarkan kesaksian bagaimana kebaikan Tuhan di dalam hidup Anda. Tadinya Ibu Asi seorang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan sudah mau bunuh diri, di tengah-tengah keputus asaan karena masalah bertubi-tubi datang di dalam kehidupanmu, tapi Tuhan Yesus datang dan menyelamatkan. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Kita akan dengarkan tentu. Dimulai dulu dari latar belakang, bagaimana kehidupan Mbak Asi di dalam menjalankan iman sebelumnya, seperti apa yang Anda lakukan, kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan di iman sebelumnya. Oke, Mbak Asi, waktu dari tempat saya serahkan kepada Anda. Oke, terima kasih, Pak. Jadi, sebelum saya mengenal Tuhan Yesus itu, saya Muslim yang taat, Pak. Ya, puasa, sholat lima waktu, atau sholat-sholat yang tidak diharuskan, tapi sebaiknya dilakukan, gitu. Nah, suatu hari itu, kan saya kerja, Pak, kerja 15 tahun di Purwokertong. Di situ saya dikenalkan sama Tuhan Yesus, gitu, Pak. Saya sering diajak ke gereja, gitu. Terus, tapi waktu itu saya belum berminat, belum terbuka, gitu, Pak. Belum terbuka, belum berminat, walaupun saya ikut baptis, tapi saya cuma kayak ngikut aja, gitu. Sudah gitu, terus selang berapa lama? Dari 2010 itu saya dikenalkan, 2013 saya keluar dari kerjaan. Saya mengalami perceraian, gitu, Pak. Mengalami perceraian. Dan di situ tuh berbagai konflik, gitu, Pak. Sampai saya nggak boleh ketemu sama anak-anak, nggak diizinkan ketemu sama anak-anak sama sekali. Tapi waktu itu Tuhan tetap kasih jalan ke saya, nyari uangnya tuh gampang, gitu, Pak. Nyari uang gampang. Saya dapet proyek-proyek, bahkan proyek-proyek yang besar, gitu, Pak. Sampai keluar kota, gitu, tuh. Saya dapetin uangnya tuh gampang sekali, gitu, Pak. Tapi di situ saya dilema. Kenapa saya nyari uang gampang, tapi ketemu sama anak saya aja nggak bisa, gitu. Sedangkan anak saya tuh dari dulu selalu deket sama saya, yang biayain semuanya tuh saya, gitu, Pak. Nggak pernah suami saya, gitu. Nggak pernah mantan suami saya, gitu, Pak. Di situ saya mulai putus asa, gitu. Tuhan kok kayak gini banget, ya, gitu. Saya udah rasa khawatir, gimana nanti anak-anak, gimana. Pokoknya segalanya saya khawatir. Ya, namanya seorang, saya seorang ibu, anak saya perempuan, dua-duanya, gitu, Pak. Saya kan nggak terima, gitu, anak saya tetap sama mantan suami, gitu. Nah, sedangkan saya nggak bisa bertahan sama mantan suami, gitu, Pak. Sudah seperti itu. Akhirnya saya benar-benar sudah putus asa sekali, Pak. Saya benar-benar putus asa. Saya pengen mati, gitu. Saya pengen bunuh diri, Tuhan. Saya pengen bunuh diri aja daripada seperti ini di dunia. Buat apa, saya juga nggak bisa menjadi, apa ya, maksudnya nggak berguna buat anak-anak saya, gitu, Pak. Sudah seperti itu, 2013 itu mau ke... Masih ingat saya bulan Desember. Saya ke laut, Pak. Saya ke laut, di situ tuh, di laut tuh saya udah, pokoknya, saya pengen mati aja, Tuhan. Saya nggak bisa berenang sama sekali. Sampai sekarang pun nggak bisa berenang. Nah, udah gitu. Itu di laut itu, di Cilacap itu sudah ada tulisannya, Pak. Udah ada warning. Tidak boleh berenang di situ, karena ini kedalaman sampai 17 meter, gitu. Nah, saya sudah... Tuhan, pokoknya saya mati aja, gitu. Sudah, di situ cuma ada nelayan-nelayan, dan tidak ada yang menolong saya sama sekali. Dari saya nyebur sampai saya kembali lagi ke daratan, itu nggak ada yang nolong. Sudah seperti itu. Saya masuk nih, Pak. Masuk. Tapi di waktu saya merasa di dalam air itu, saya kayak cuma berdiri, dan saya cuma bilang gini, Tuhan, kalau Engkau mau ambil nyawa aku, Tuhan, ambil, Tuhan. Tapi kalau Engkau mau, aku dapat yang terbaik lagi, Tuhan. Yang darimu, Tuhan. Berikan aku hidup, gitu. Setelah itu, nggak tahu saya sudah berapa menit lagi, tiba-tiba saya sudah berdiri di posisi yang sama, seperti saya waktu mau nyebur, itu. Sudah seperti itu, saya pulang dengan basah kuyuk, penuh dengan pasir, penuh... Saya sudah... Mungkin saya sudah minum air laut itu, gitu. Sudah gitu, saya pulang. Saya pulang. Di kamar saya merenung. Mati aja susah, Tuhan. Hidup seperti ini, mati pun susah. Gimana ini, Tuhan? Saya bilang gitu, kan. Sudah gitu, terus... saya nggak bisa tidur itu, Pak. Nggak bisa tidur. Sampai jam 12 malam. Tiba-tiba itu kok, saya mencet TV itu, siarannya Pak Gilbert. Di situ Pak Gilbert bilang gini, kenapa manusia... Kenapa kita sebagai manusia khawatir, gitu. Terus di situ ada kesaksian. Ada seorang... Ada dua orang. Dia... Ikut... Ikut kayak... Apa ya? Kayak kapal pesiar, gitu. Kapal pesiar itu ada dua orang. Yang satu dari muslim, yang satu dari kristan. Nah, udah gitu. Ini ada ombak besar, gitu. Nah, yang muslim itu, Pak, cepat-cepat, cepat-cepat, gitu. Kalau yang kristen itu, cepat-cepat kita harus nyari keselamatan, gitu. Karena ini posisinya sudah... Maksudnya sudah mau karam, gitu. Nah, terus yang kristen itu bilang, kamu punya Tuhan enggak, gitu. Ya, punya, gitu. Kenapa kamu khawatir? Kamu punya Tuhan, kamu punya pencipta. Kalau memang... Apa namanya? Intinya kalau memang... Mau mati, ya mati. Kalau diselamatkan, ya pasti selamat, gitu. Enggak usah khawatir, gitu. Enggak usah... Intinya enggak usah khawatir, gitu. Nah, dari situ saya terbuka. Nah, di situ tuh ada kayak... Nomor HP yang bisa dihubungi, gitu, Pak. Saya nyari, 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 nyari. Akhirnya saya ketemu sama linknya Pak Gilbert itu. Saya dibimbing... Saya dibimbing nyari... Apa ya? Gimana caranya saya buka alkitab. Terus di situ saya sudah bisa buka alkitab. Sudah dapet itunya. Saya baca... Saya dapet bimbingan dari pekerjanya Pak Gilbert. Dia tuh orangnya sabar banget. Namanya tuh Mbak Septi. Saya masih ingat sampai sekarang. Terus... Nah, sama Mbak Septi saya diajarin, gitu. Nah, setiap kali saya buka YouTube... Ada lagu-lagu rohani yang... Apa ya? Yang benar-benar... Tiap kali saya nyanyi itu bikin nyaman, gitu, Pak. Nah, sesudah itu... Dibilangin sama Mbak Septi, Bu... Ini ada yang bimbing lagi, gitu. Namanya waktu itu... Bu, siapa gitu? Malah saya lupa. Nah, beliau bilang... Bu Asih, kalau... Apa namanya? Percaya sama Tuhan Yesus... Tidak apa-apa, gitu. Tapi kalau misalnya masih... Masih sholat, masih menjalankan ibadah... Ibadah yang seperti biasa... Juga tidak apa-apa. Tapi bilang... Maksudnya saya... Menjalankan kewajiban... Tapi saya percaya sama Tuhan Yesus, gitu. Nanti lama-lama dibukakan, gitu. Oh, iya, iya, Bu... Terus saya... Ikut... Ikut baca firman... Penyembahan... Saya sudah mulai nyaman... Suatu saat... Saya itu lagi makan di restoran, gitu, Pak. Saya berdua sama teman... Ada ibu-ibu... Ada ibu-ibu... Terus ngobrol... Ngobrol, 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 gitu. Kita lagi... Waktu itu kita lagi curhat masalah yang... Namanya... Orang sendiri, gitu. Nah, dia nyambung, gitu. Terus dia bilang, gini... Mbak... Eh... Kamu saya doain mau enggak, gitu. Apa ya? Bilangnya apa ya? Waktu itu tuh... Intinya didoakan, gitu. Terus saya pikir... Saya pikir... Lah, didoakan tuh kan bagus, gitu. Nah, udah gitu terus... Dia mendoakan saya... Saya enggak tahu, pohonnya. Intinya seperti itu. Nah, sudah gitu terus saya bilang... Bu, saya minta dong nomor WA-nya, gitu. Nanti suatu saat saya hubungin ibu, gitu. Udah gitu, selama sebulan... Kita enggak kontak-kontak. Setelah itu saya hubungin beliau... Enggak nyambung-nyambung sampai satu minggu. Nah, setelah satu minggunya itu... Saya bilang, bu, saya mau ketemu, gitu. Saya mau... Ngobrol, gitu. Oh, boleh, boleh, boleh. Kamu datang aja ke Semarang. Iya, bu. Nah, setelah itu saya disambungin sama saudaranya beliau... Itu pendoa, gitu, pak. Pendoa, beliau tahu semuanya tanpa saya cerita, gitu. Dia sih, aku tumpang tangan kamu, ya, gitu. Iya, bu, enggak apa-apa, gitu. Terus beliau sambil tumpang tangan... Dia tahu semua masalah saya dari A sampai Z... Tanpa saya cerita apapun. Setelah itu beliau bilang, gini, sih, aku ada acara, gitu. Itu waktu itu acaranya di Bogor. Aku ada acara di Bogor. Kamu mau enggak datang, gitu. Waktu itu Desember juga, pak. Nah, udah gitu. Terus... Saya bilang, bu, tapi saya benar-benar lagi nol kondisi keuangan. Saya bilang, gitu. Enggak apa-apa sih, nanti kamu... Saya jemput, saya biayain semuanya. Penghinepan, apa, segala macam. Akhirnya, intinya saya berangkat ke Jakarta, tuh, pak. Saya berangkat ke Jakarta. Waktu itu, saya kayak ikut... Apa ya, kayak... Mungkin apa ya, namanya KKR, apa gimana gitu. Saya enggak tahu. Nah, di situ... Saya ketemu sama... Profet. Nah, udah gitu terus, gini. Saya cuma berdoa dalam hati Tuhan. Tolong Tuhan. Maksudnya, saya kepengen lebih dekat sama Profet ini. Saya bilang gitu. Saya enggak tahu gimana caranya. Saya kepengen, gitu. Dan itu betul, pak. Benar-benar terjadi. Beliau itu bilang gini. Itu yang datang, tuh, dari luar negeri. Pokoknya, dari luar Indonesia, tuh, banyak banget lah. Dari Thailand, terus Singapura, Jerman, Australia, mana lagi satu itu. Amerika sama mana, gitu lah. Udah gitu tuh, banyak banget, pak, tamunya. Tapi saya mikir gini. Tuhan, tapi kan maksudnya mereka tuh ngasih hadiah buat Profet tuh yang bagus-bagus, gitu. Ada macam-macam, gitu lah. Ada perhiasan, ada uang, ada bahkan ada yang ngasih batangan emas. Ada yang, pokoknya lebih jauh banget sama saya, gitu. Saya enggak bisa kasih apa-apa. Cuma saya cuma bisa persembahan-persembahan aja, gitu. Tapi persembahan enggak yang mewah-mewah, gitu. Udah gitu, terus saya dipanggil yang lahirnya 11 September, gitu. 79, gitu. Wow, saya sendirian. Terus saya sendirian, terus saya bilang, Hah, saya dapat, gitu kan. Terus, sampai saya masih merasakan merinding. Udah gitu, terus dia bilang gini. Asih, saya ditanyain, kamu namanya siapa, gitu. Saya dari Muslim, perkenalkan, gitu. Terus, saya perkenalkan diri, terus dia bilang, Oh, iya, iya, Asih, gitu. Saya lihat, kamu tuh dihianati sama saudara-saudaramu, gitu. Tapi enggak apa-apa, Tuhan itu baik. Saya percaya kamu tuh nanti dipakai Tuhan, gitu. Di, maksudnya, di sini, gitu. Maksudnya, setelah kenal Tuhan Yesus, nanti kamu dipakai sama Tuhan, gitu. Nanti kamu tiga bulan lagi dapat berkat yang berlimpah, gitu. Tapi kamu jangan lupa kasih persembahan buat, apa ya, kayak pandi aswan, gitu. Dan ternyata betul. Di situ tuh, saya suruh baca firman Masmur 30, 31, 37, 91, itu masing-masing tiga kali. Tapi kan saya enggak tahu maksudnya apa, gitu ya, Pak. Terus, pertama kali saya itu dapat perjamuan kudus, saya masih ingat itu dapat firmannya tuh Nahum 1, ayat 7. Terus, eh kok benar ya Tuhan tuh? Maksudnya, kita tuh di saat hancur, di saat keadaan benar-benar terhina di hadapan manusia, tapi Tuhan tetap menerima saya apa adanya, gitu, Pak. Dari situ, saya pulang. Terus, saya ngikutin terus baca firman, penyembahan, doa, gitu, Pak. Itu tanpa ada yang ngajarin lagi setelah Mbak Septi bilang, Bu, kalau bimbingan-bimbingan kayak gini, terus ngikut Pak Gilbert, ya, gitu. Iya, Mbak, saya bilang. Sudah sampai situ. Terus, saya sampai pindah ke Semarang, Pak. Itu juga saya belum dapat penyelesaian, dalam arti saya udah bisa ketemu sama anak-anak, udah bisa, apa ya, udah bisa bebas ketemu anak-anak itu, tetap belum. Setelah itu, keuangan saya semakin terpuruk, Pak. Saya nggak bisa nyari uang yang seperti dulu lagi, gitu. Tapi saya tetap, ya, sudah lah. Nah, setelah tiga bulan itu, saya dapat berkat, dapat pesanan baju pengantin. Baju pengantin sama seragam-seragamnya, gitu, sebesar 15 juta. Akhirnya, saya persembahan ke tempat yang profit itu. Saya persembahan, saya persembahan, gitu, dari uang itu. Tetap juga setelah itu, saya belum dapat pekerjaan yang, apa ya, yang tiap bulan saya dapat, gitu, enggak. Jadi, saya pergi dari Purwarto, saya nyari kos-kosan, waktu itu dapat di Umaran. Nah, di situ Tuhan baik lagi, Pak. Di situ, kan, saya kosnya dekat sama Gajemani. Saya di situ ikut doa, ikut penyembahan. Akhirnya, saya kenal sama yang punya Gajemani, Pak. Nah, di situ saya malah sama itu tuh, sama ibu yang punya Gajemani itu, ikut doa menara. uangnya aktif-aktif seperti itu, gitu, Pak. Nah, terus, saya di situ sempat juga, Pak. Saya bosan, gitu, kan. Sendirian. Di Ungaran, enggak ada saudara sama sekali, gitu. Waktu ibadah, saya cuma berdoa, gini, Tuhan, saya pengen, Tuhan, saudara-saudara saya kembali lagi, baik lagi ke saya, saya bilang gitu. Saya nangis, saya cuma bilang enggak gitu, tapi saya, apa namanya, enggak, enggak yang merasa, iya, nanti Tuhan pasti ngasih jawabanku, gitu. Maksudnya, menyetujui jawabanku, aku bisa kembali lagi sama keluarga, gitu. Saya pulang dari ibadah, saya mau beli makan nih, Pak. Mau beli makan ke pasar. Eh, kakak saya, tiba-tiba WA. Dia nanyain, kamu di mana, di mana kabarnya? Oh, saya kaget sekali kan, Pak. Benar-benar. Oh, Tuhan baik banget. Oh, apa ya. Saya cuma berdoa seperti itu, Tuhan langsung kasih jawaban, gitu. Di mana enggak baiknya, gitu kan. Tapi ternyata setelah saya cerita, bukan semakin membaik, dia malah semakin marah, Pak. Karena saya mengambil keputusan, saya percaya sama Tuhan Yesus. Dan akhirnya, ya sudah, enggak baik lagi. Enggak baik lagi, tapi setelah itu, saya dapat pekerjaan, Pak. Saya dapat pekerjaan, merawat lansia. Saya merawat lansia, dengan gaji yang minim lah. Maksudnya di antara, kalau merawat lansia itu kan, paling enggak kan, hampir 3,5-4 jutaan, gitu. Tapi saya di situ, cuma digaji 1,5. Saya pikir gini, ya ini puji Tuhan lah, saya dapat pekerjaan, saya makan, enggak beli tempat tidur, enggak sewa, gitu. Saya dapat gajian. Wis, enggak apa-apa, saya jalani. Saya tekun, saya jalani di situ tuh, sampai hampir 1 tahun, tapi ternyata terus omanya itu meninggal. Nah, setelah itu, saya cari kerjaan lagi, Pak. Saya cari kerjaan lagi, eh Tuhan tuh baik sekali. Setelah itu, saya dapat pekerjaan lagi, dengan gaji yang benar-benar di atas, di atas, apa, di atas, pikiran saya, gitu lah, Pak. Tapi, waktu itu, saya sering ikut linknya, Pak Filip Mantova. Pertamanya, saya ikut saat teduh, Pak Filip Mantova itu, waktu saya merawat omah itu, saya sakit kepala yang, enggak sembuh-sembuh, Pak. Selama 2 bulan itu, enggak sembuh-sembuh. Udah diobatin, udah dibawa ke dokter, udah apa, enggak sembuh-sembuh. Sampai suatu saat, saya ngikut Pak Filip Mantova. Pak Filip Mantova bilang gini, ada seorang yang sakit kepala, yang tidak bisa sembuh, belum sembuh, walaupun sudah beropat, walaupun sudah apa. Nah, itu saya imani, itu saya, gitu. tapi Tuhan pasti kasih sembuhan, gitu. Saya pegang kepala saya itu yang sakit, betul-betul besoknya sembuh, Pak. Wow, Tuhan baik banget, gitu lah. Terus, udah gitu. Akhirnya, saya ikut link-nya Pak Filip Mantova, saat teduh, doa puasa, apa puasa, saya ikutin semua, gitu. Udah gitu. Terus, saya ini, di link-nya Pak Filip Mantova, saya mohon dukungan doa, Pak. Saya merawat lansia, saya bilang gitu. Bisa dapat gaji yang di atas rata-rata, buat anak-anak lah, saya bilang gitu. Dalam waktu, satu bulan, setelah Oma meninggal, saya dapat pekerjaan baru lagi, saya langsung dapat gaji, tiga setengah juta. Nah, itu dari situ terus, saya ngikut sampai sekarang, ikut Pak Filip Mantova, ngikutin saat teduh, ngikutin ibadahnya tiap minggu, gitu saya ikutin. Dan, puji Tuhan, baru kemarin, baru kemarin saya pulang ke Purwokerto itu, Pak, bulan kemarin itu, saya izin sama kakak saya, saya bilang sama anak saya, nak mamah pulang, boleh enggak bilang sama buddha, boleh enggak kita ketemu, nginep bareng, cuma tiga hari aja, saya bilang gitu. Tapi, sebelum itu, saya minta tolong sama Tuhan-Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan, kau selalu menolong saya, gitu. Kau selalu menolong saya, dalam hal apapun, permintaan saya, itu, kebanyakan itu, diterima sama Tuhan, gitu Pak, di, apa namanya ya, di, di, diiyakan sama Tuhan, gitu. Pasti terjadi, pasti terjadi, apa yang saya doakan itu, pasti terjadi, gitu. Semua itu baik, gitu. Udah gitu, saya udah, saya dapet, doa puasa Esther, tiga hari, tiga malam itu, sebelum saya bilang sama anak saya, Tuhan, tolong Tuhan, saya gak tahu ini puasa, maksudnya, saya untuk memaksa Tuhan, itu tidak memaksa Tuhan, tapi saya mohon Tuhan, saya kepengen ketemu sama anak-anak saya, Tuhan, kepengen saya tidur bareng, kepengen saya benar-benar, meluk anak-anak saya, sebentar aja, saya bilang gitu. Saya selesai doa puasa Esther, tiga hari full, gak makan, gak minum, terus, saya bilang sama anak saya, nak, coba, minta izin sama buddha, kita nginep bareng, saya bilang gitu, kita pergi bareng selama tiga hari, yang, maksudnya, yang kamu jangan pulang, gitu, pokoknya tiga hari sama mama, saya bilang gitu, ya mah, tumben-tumben juga, dia berani bilang, pak, padahal biasanya, dia gak berani bilang sama sekali, misalnya mau ketemu saya juga, mah, aku gak berani, aku gak berani, aku belum berani ketemu sama mama, saya takut sama buddha, gitu. Eh, udah gitu, puji Tuhan, saya pulang, anak-anak bilang, mama, mama di mana, udah di Purwok Kertona, saya bilang gitu, ya ini, dapet izin dari buddha, yaudah, sekarang tak jemput, puji Tuhan, pak, sampai sekarang, akhirnya sudah boleh ketemu sama anak-anak, dan saya bisa, bekerja dengan tenang, ini saya juga dapet pekerjaan, merawat lansia lagi, omanya juga udah setruk, dan keluarganya juga baik sekali, pak, dan itu juga saya, waktu itu tuh, saya juga doa sama Tuhan, Tuhan, saya pengen Tuhan, dapet pekerjaan yang lebih baik, yang apa namanya ya, keluarganya juga, menerima saya apa adanya, yang benar-benar sama-sama lah, sama-sama seiman Tuhan, biar beliau-beliau bisa membimbing saya, gitu, eh, puji Tuhan lagi, mantan bos saya yang dulunya mengenalkan saya dengan Tuhan Yesus, yang waktu itu saya belum percaya, walaupun saya sudah dibaptis waktu itu tuh, pak, hubungin saya, sih kamu sekarang di mana, gitu, ah, saya di Semarang, bu, gitu, oh ya, 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 ya sudah sih, nanti kalau misalnya itu, kamu tak kenalin sama Bu Tris, sama Pak Joni, gitu, saya ngeledek sama Bu Win, Bu Win, kok namanya Pak Joni, sama kayak suami saya, saya bilang gitu, iya, nggak apa-apa, gitu, tapi kan bukan suamimu, gitu, terus akhirnya Bu Tris hubungin saya, tapi waktu itu saya juga pasti gojak-gajak gitu ya, saya bilang sama Bu Win, Bu Win, saya takutlah ketemu sama Bu Tris, nanti Pak, pasti Bu Tris itu orang kaya, orang, maksudnya orang yang, orang kaya gitu lah, Bu, saya bilang, saya cuma pekerja, saya cuma merawat lansia, Bu, saya malu, saya bilang gitu, saya malu, Bu, terus, Bu Win bilang, nggak sih, Bu Tris itu nggak yang kayak gitu-gitu, nggak yang seperti kamu pikirin, gitu, kamu jangan khawatir, gitu, Bu Tris itu orangnya sederhana, gitu, pasti beliau mau menerima kamu, apa adanya, gitu, beneran ya Bu, gitu, iya ya, saya janji, Bu Win bilang kayak gitu, nah, udah gitu terus, berapa hari lagi, saya janji sama Bu Tris, ya Bu Tris, kita ketemu tanggal segini ya, tapi karena saya masih, itu karena saya takut, ragu-ragu juga, karena saya pikir, ah, saya cuma pekerja kayak gini, masa Bu Tris mau nemuin saya, gitu, saya WA lagi sama Bu Win, Bu Win, saya tetap nggak pede lah Bu, saya bilang gitu, lawang saya cuma pekerja, masa ada, ada Bu Tris, pasti orangnya kaya, saya bilang gitu, pasti orang kaya Bu, masa nemuin saya, saya nggak pede lah Bu, sih, nggak apa-apa, kamu tuh nggak usah mikir yang kayak gitu-gitu, namanya, apa ya, maksudnya, intinya kekayaan itu, yang punya itu Tuhan, bukan manusia, bukan siapa-siapa, gitu, kalau Tuhan tarik semua kekayaannya, juga udah habis, nggak punya apa-apa, meninggal juga nggak bawa apa-apa, akhirnya terus itu, saya ketemu sama Bu Tris, diajak makan, saya ngasih kesaksian sama Bu Tris, yang bahkan, Bu Win sendiri, nggak ngerti kesaksian saya, sampai sekarang pun, beliau nggak tahu, perjalanan saya seperti apa, gitu, jadi, ya, seperti ini Pak, saya bisa kasih kesaksian, Tuhan Yesus yang baik, banget, bener-bener, pokoknya saya tuh, hidupnya tuh, bener-bener gandul sama Tuhan Yesus, gandul bener-bener, nggak punya kenalan di Semarang, saya nekat ke Semarang, nggak punya, nggak punya skill apa-apa lah, nggak punya apa ya, maksudnya, nggak punya pengetahuan tentang Tuhan Yesus, sama sekali, saya nekat, gitu, saya nekat, terus, apa ya, walaupun mungkin Tuhan Yesus, nggak menerima penyembahan saya, walaupun nggak, nggak seperti yang lain lah, cara berdoanya, mungkin juga, saya masih nol sekali, tapi saya tetap nekat, saya tetap rutin, jam 12 siang, saya doa, jam 6 saya doa, jam 3 pagi, saya doa, saya penyembahan, gitu, itu rutin saya lakukan, Pak, sampai sekarang, sampai Tuhan juga selalu menolong saya, dalam kondisi apapun, mungkin seperti itu, Pak, yang bisa saya sampaikan, yang, mungkin, bisa jadi, bisa jadi, apa namanya ya, ada yang lain yang mengalami, seperti saya juga, bisa ditarik sama Tuhan Yesus juga, dan, saya merasakan, apa ya, Tuhan Yesus itu, nggak, nggak yang kasar, narik saya, gitu Pak, ayo kamu ikut, kamu, kamu ikut ke aku, kamu harus, ini ke aku, nggak, lembut, gitu caranya, nggak ekstrim, gitu Pak, saya merasakan tuh, lembut sekali, dan saya merasakan, sampai sekarang, setiap kali penyembahan, setiap kali saya doa pagi, itu, saya merasakan hadirat Tuhan, haleluya, merasakan sekali, gitu Pak, sampai sekarang, ya, puji Tuhan, luar biasa ya, Mbak Asin, memang, memang Tuhan Yesus itu, Tuhan yang benar, Tuhan Yesus itu, Tuhan yang baik, sehingga, pada saat, Tuhan Yesus datang, kepada seseorang, kita melihat, rangkulannya, damai kasihnya, sukacita, itu kita bisa, rata-rata, ya Tuhan, satu lagi, yang benar-benar, yang saya merasakan, setelah saya, menerima Tuhan Yesus itu, selama bertahun-tahun, saya dendam, sama suami saya, benar-benar, saya dendam, itu setelah, saya mengenal Tuhan Yesus, bisa hilang, dendam saya, bisa, saya, sampai saya bilang, anak-anak saya, Kak, kalau ayah mau WA, mamah, enggak apa-apa, mamah terima sekarang, saya bilang gitu Pak, itu setelah saya, mengenal Tuhan Yesus, itu yang benar-benar, saya merasakan, wih, luar biasa, gitu Pak, Amen, luar biasa, oke, itulah penalaman seorang, Mbak Asi, sejak ketemu Tuhan Yesus, dan, waktu belum ketemu Tuhan Yesus, beliau mau bunuh diri, Tuhan Yesus adalah pribadi yang baik, waktu mau menolong, dia tidak tanya dulu, agama mau apa, kau sudah percaya sama aku belum, ya, dan sangat pendendam, iya, kau lain imannya, tidak boleh ditolong, ya, kau orang tidak tahu, berterima kasih, Tuhan itu tidak begitu, mengenal Tuhan yang benar, itu sangat mudah, cuman, jangan sampai teman-teman, kita ini ditipu sama setan, karena setan dari dulu, tukang, pembohong, pembawa berita hoax, membawa berita yang aneh-aneh, di dalam pikiran kita dimasukin, masa Tuhan berkolor, masa Tuhan mati di Palang Salih, masa Tuhan lahir dari murahi wanita, Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik, dia mengasihi semua manusia, dan dia waktu mau menolong, mengulurkan tangannya, sekali lagi, mari kita kenali Tuhan yang benar, dia tidak mempersoalkan apapun background kita, sejahat apapun kita, seburuk apapun kita, tapi dia hadir untuk mau menolong, dia hadir untuk memenolong, dan kuasanya itu bisa dirasakan, kuasanya bisa kita rasakan, Mbak Asih mengalami kuasa Tuhan, mujisa terjadi di dalam hidupnya, bahkan apalagi, saat hidup belum mengenal Tuhan Yesus, dia hidup dengan kebencian, dengan amarah yang menyala-nyala, kepengen untuk balas dendam, karena dia merasa dia sangat disakiti, tapi berbeda orang yang sudah mengalami Tuhan, ada kekuatan yang baru, Tuhan Yesus hadir di dalam hidupnya, beliau masih penuh dengan pengampunan, dia tidak mengingat lagi kesalahan suaminya, bahkan dia tahu bahwa manusia sedang dibodokin oleh iblis, manusia sedang dikendalikan oleh iblis, sehingga manusia melakukan hal-hal yang buruk di dalam hidup ini, oleh sebab itu teman-teman, kami mengasihi Anda semua, pastikan imanmu, telah berjumpa dengan Tuhan yang benar, alamilah, nikmatilah kami, bukan soal persoalan supaya KTP orang Kristen makin bertambah banyak, itu sama sekali tidak penting, biar tidak ada KTP beragama Kristen, itu juga tidak ada masalah, sangat tidak penting, yang paling penting adalah Anda mengenal Tuhan, karena hanya Tuhan yang benar, yang bisa menyelamatkan kita, oleh sebab itu, pastikan dirimu, jangan sampai engkau hidup hanya mempercayai iman yang buta, hanya mempercayai huruf-huruf, hanya mempercayai buku, ditulis dalam buku, begini, begini, begini Anda percaya, Tuhan itu harus dialami, sekali lagi kita bilang dia pengasih dan penyayang, besar kasihnya, mana, sudahkah kita alami, atau kita hanya percaya kepada buku, kalau kita hanya percaya kepada buku, betapa mengerikannya hidup kita, berarti kita sangat mudah untuk dibohongi, karena semua orang bisa tulis buku, tapi kalau mempercayai sesuatu yang menjadi kenyataan, itu, itu baru, baru bertemu dengan Tuhan yang benar, karena Tuhan yang benar itu nyata, dia dibilang pengasih dan penyayang, dia buktikan kepada Mbak Asi, Mbak Asi tidak beriman kepada Tuhan Yesus sebelumnya, tapi dia dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak marah-marah, tidak kasar, tadi sudah diceritakan, bahkan banyak penjahat seperti Paulus, bahkan banyak lagi penjahat-penjahat yang lain, yang dijama Tuhan dan dikasihi Tuhan, Tuhan tidak tampar dulu, kurang ajar kau ya, jadi manusia cuma jadi penjahat kamu, cuma membunuh orang, atau bunuh-bunuh orang, Tuhan Yesus itu pribadi yang sangat baik, dialah Tuhan yang turun menjadi manusia, makanya dia berkata di dalam firmannya, dari ajarannya saja tidak bisa dibantah, kalau dia adalah satu-satunya Tuhan, dia berkata, berdoalah buat musuh-musuh, berdoalah buat musuh-musuh, memintalah berkat buat mereka, ampuni, bukan hanya ampuni, berdoa, nah itulah teman-teman kami berbagi, kiranya apa yang kami tayangkan bisa bermanfaat, bisa menjadi berkat, bisa menuntut membawa kita kepada jalan keselamatan Tuhan yang benar, oke Mbak Asi saya sedikit mau bertanya kepada Mbak Asi, selama itu Tuhan, Mbak Asi kan tidak luput daripada tantangan, banyak orang yang tidak senang dengan iman, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, bagaimana tantangan-tantangan yang Anda alami selama ikut Tuhan Yesus? Teman-teman saya, sahabat-sahabat saya dari SMP sampai kuliah, tidak ada yang berteman lagi sama saya Pak, tapi saya pikir, putus hubungan semua, karena apa putus hubungan? Saya percaya, setelah saya percaya sama Tuhan Yesus itu Mbak. Oh haleluya, ya memang begitulah, kita Tuhan Yesus dari surga, makanya dunia ini tidak bisa menerima, orang yang dikuasai setan, pasti tidak senang dengan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia dari surga, dia turun ke dalam dunia menyatakan kasihnya, dan setan itu mengajari manusia hidup di dalam kebencian, hidup dengan marah-marah, hidup dengan emosi, hidup dengan balas dendam, bahkan orang yang tidak ada salah pun didendamin. Kenapa? Karena kejengkelan dengan kebodohan yang dimasukkan setan di dalam hidupnya. Ya, itulah Tuhan Yesus yang benar, dia mengasihi Mbak Asi, jadi bagaimana reaksi Mbak Asi terhadap teman-teman yang tidak mau berteman lagi dengan Mbak Asi? Saya sudah enggak mikir, maksudnya saya harus berteman sama mereka-mereka, mereka harus menerima saya, saya enggak berpikir sampai ke situ Pak. Saya cuma berpikir gini, Tuhan gantikan teman-teman saya yang lebih baik lagi, yang membimbing saya, lebih mengenal Tuhan Yesus gitu Pak. Jadi saya merasa, nyaman, nyaman tetap, saya punya teman yang lebih baik lagi, yang lebih membimbing saya, mengenal Tuhan Yesus lagi gitu. Dan itu terbukti. Amen. Luar biasa ya. Jadi Mbak Asi ini, saya ulangi sekali lagi, Mbak Asi ini cebur di dalam laut yang dalamnya 17 meter. Anda bisa bayangin, cebur pakai motor ya Mbak? Enggak, saya jalan masuk itu Pak, jalan aja. Jalan di laut ke dalaman 17 meter. Iya. Itu, itu kalau, kalau tidak ketemu dengan Tuhan yang baik, sudah pasti sudah, sudah koit itu. Sudah pasti. Karena apa? Karena mau dalam 17 meter. Tapi yang menarik sekali, saya enggak bisa berpikir sama sekali Pak. Ya, itu yang luar biasanya, Tuhan Yesus datang menyelamatkan. Dari kedalaman yang begitu dalam, dipindahkan, diselamatkan, dipindahkan kembali. itulah Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi semua orang. Betul Pak. Iya. Betul, betul. Dan, begitu banyak mujizat-mujizat yang terjadi di dalam kehidupan Mbak Asi. Nah, amin. Sekarang saya mau tanya satu-dua pertanyaan ini kepada Mbak Asi. Kira-kira kalau tantangannya semakin besar, Mbak Asi bagaimana komitmennya dengan Tuhan? Apa masih mau ikut Tuhan Yesus? Apa bilang selamat tinggal Tuhan Yesus, saya akan kembali kembali ke Mbak Asi yang sebelumnya? Enggak, karena kemarin-kemarin pun banyak tantangan buat saya gitu ya Pak. Teman-teman saya menjanjikan, kan secara nggak langsung saya butuh biaya buat anak-anakan Pak, karena suami saya nggak pernah membiayai saya. Saya cerita gitu sama teman saya yang muslim gitu. Aku lagi butuh uang segini, saya bilang gitu. Saya nggak punya uang buat masuk kuliah anak saya, saya bilang gitu. Terus dia bilang gini, ya sudah kamu saya kenalin sama Pak Kiyai, nanti uang kuliah anakmu ditanggung dia semua gitu. Terus saya bilang, waduh saya nggak bisa kalau kayak gitu, saya bilang gitu. Biar saya kerja aja, saya bilang gitu. Saya ada penghasilan, walaupun nanti saya cicil-cicil, nggak apa-apa lah, saya bilang gitu. Tapi kalau saya harus balik lagi, saya nggak mampu, saya bilang gitu. Itu terus saya bilang seperti itu Pak. Itu ada tiga atau empat orang yang menjanjikan seperti itu. Iya, tapi komitmen Mbak Asi tetap kepada Tuhan Yesus, sekalipun tidak tertolong, tetap Mbak Asi percaya kepada Tuhan Yesus ya. Karena Mbak Asi sudah mengalami kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang nyata. Dan selalu di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar, ada jalan keluar, ada pertolongan, ada mujizat. Dan Mbak Asi telah mengalaminya, dan itu tidak bisa dibantah. Sama seperti saya bilang, kita percaya Tuhan harus alami. Alami kasihnya, alami kuasanya. Jangan cuma percaya huruf-huruf. Karena kita, kalau kita cuma percaya huruf-huruf, maka gampang sekali kita dibodokin. Karena semua orang bisa tulis huruf-huruf, bisa tulis buku. Tapi kalau firman yang dialami dan terjadi di dalam hidup kita, berarti itulah firman kebenaran. karena Tuhan itu nyata. Kenapa? Kenapa kita tahu Tuhan Maha Kuasa? Ya karena dia nyata kuasanya. Makanya jangan percaya kalau dibilang Tuhan Maha Kuasa, Anda tidak mengalami. Berarti Anda sedang beriman kepada Tuhan yang salah. Tapi carilah Tuhan yang benar. Karena dia mengasihi kita semua. Dan dia sayang. Saya senang sekali mengutip ayat Matthew 11, ayat 28, Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Ini membuktikan yang pertama, dia Tuhan. Kalau dia Tuhan, kalau dia bukan Tuhan, dia bilang begini, Marilah kamu orang-orang Kristen, karena aku mau tolong kamu. Ah itu berarti dia bukan Tuhan itu. Karena dia cuma sayang satu kelompok. Cuma dia sayang satu golongan. Tapi kalau Tuhan yang benar, dia tidak pakai kata Kristen. Marilah kamu yang letih lesu, berbeban berat. Mau ateis kamu. Mau hidupmu hancur, mau tidak bertuhan, mau menyembah laut, mau menyembah kris, mau menyembah patung. Dia sayang semua. Marilah kamu yang letih lesu, berbeban berat, karena dia akan memberi kelegaan. Dia akan menolong, dia akan melepaskan kita dari kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak benar. Mbak Asti, sempat terjebak dengan roh, ingin bunuh diri, itu adalah kejahatan yang luar biasa. Karena memang setan itu pembunuh manusia. Makanya dia mendorong manusia untuk saling membunuh, dia mendorong manusia untuk membunuh manusia yang lain, menghalalkan darahnya, dan juga membunuh diri sendiri. Mbak Asti sempat alami, dia suruh, berdorong oleh ini, bunuh diri kau, bunuh diri kau, bunuh diri kau, karena tidak ada pertolongan. Tapi Tuhan berbeda. Kalau Tuhan, dia datang, dia menyelamatkan, dia mengasihi, dan dia membebaskan kita dari semua yang tidak benar. Oke? Mbak Asti, terima kasih buat kesaksiannya yang luar biasa. Bagi Anda yang diberkati, yang ingin mendukung narasumber, Anda bisa temukan nomor rekeningnya di layar deskripsi. Silakan didukung supaya Mbak Asti bisa terus menjadi saksi Tuhan. Oke? Terima kasih sekali lagi buat Mbak Asti. Tuhan memberkati Anda, kami doakan. Tuhan memakai dimanapun Anda berada untuk selalu bisa menjadi saksi Tuhan. Dan bagi teman-teman juga yang sudah mencabung, kami doakan buat Anda semua. Tuhan mengasihi, kita semua Tuhan mengasihi, dan Tuhan menyatakan kebaikannya di dalam hidupmu. Kami semua juga mengasihi Anda semua, karena itulah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Oke? Kita berjumpa di program selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati dan salam kemenangan buat kita semua.